Hai assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh buat teman-teman subscriber terima kasih sudah setia nonton tayangan admin yang belum subscribe silahkan di subscribe semoga bermanfaat apa yang selama ini admin subukan buat kalian silahkan satu lagi jika nanti ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar terkait posting-posting admin maupun yang terbaru terbaru ataupun yang lama Oke kali ini kita mau nyerpis Jackhammer PH65 jenis PH65 juga teman-teman ini mereknya Fujiyama nah kita cek ini masih kategori jenis PH65 PH65 itu besutanya punya Hitachi teman-teman jadi ini satu spare part semuanya asli sama karena memang fisiknya sama jadi kita membongkar kita tuh kendala kali ini katanya pucor terus teman-teman basah ya ngerembes terus begitu diisi pelumas keluar lagi-keluar lagi itu teman-teman oke kita buka seperti biasa siapin kunci L teman-teman kunci L beli satu sem nanti kalian bakal bisa bongkar pasang sendiri yang penting bisa bongkar bisa masang jangan bisa bongkar itu ditinggalin gitu ya bersama oh iya kali ini kita ditemenin dengan mekanik yang super multi-talent ya Gangdai kalian mau tanya-tanya seputar Jackhammer ini master Jackhammer nih nanti akan ada beberapa tips dari admin seputar Jackhammer sebenarnya tip ini udah admin posting berkali-kali jadi siap postingan admin hampir selalu memberikan sedikit tips buat teman-teman yang bergelut di bidang Jackhammer oke teman-teman silahkan disimak oke teman-teman ini permasalahannya ada pada sumbu sumbu itu terletak pada bagian ini dia disini teman-teman ini jadi sumbunya ini teman-teman seperti sumbu kompor kompor jadi kalau ada teman-teman punya sumbu yang bagus sumbu kompor yang udah paling gampang itu bisa tahan gitu tahan menyerap minyak dan turunnya juga tahan juga bisa mesin panas sumbu itu nanti bakal apa ya kalau besi memuai begitu kalau kena panas kalau kain itu bagaimana teman-teman mengkerut mungkin seperti itu jadi sehingga air itu air puluh mas itu bakal turun itulah penjelasan admin yang kurang maksimal mohon dimaklumi teman-teman jadi lemun pakai tarikan bisa mah saya tabai oke teman-teman kita ini sementara pakai handuk handuk juga punya serat kain yang sangat padat jadi sangat cocok juga sih biasanya kita pakai handuk Hai karena berhubung nyari sumbu kompor agak susah disini teman-teman kompornya udah pakai gas semua disini bukan begitu Kang Dai nyak oke teman-teman kita lagi testing pakai pelumas kita masukin apakah kebocoran ini masih berlanjut atau enggak jadi teman-teman bisa cek dengan menuangkan pelumas sini ya teman-teman ya kita selalu mengingatkan buat teman-teman yang mau isi pelumas buat teman-teman yang mau isi pelumas disarankan jangan membuka baut empat ini teman-teman karena memang selain untuk pemasangan sumbu itu tidak disarankan ya karena apa karena biasanya kalau ngebongkar ini teman-teman itu suka ada rembesan di pinggirannya ini gitu silnya suka rubah nanti biasanya sil suka rubah teman-teman jadi kalau kalian mau ngisi oli pelumas nah ini dia nih nah teman-teman kalian kalau mau ngisi pelumas cukup buka bagian ini aja buka bagian ini aja nih yang ada tempered glass ini nih ini pakai kunci Inggris aja teman-teman jadi jangan teman-teman buka di bagian 40 ini khawatir ada rembesan ini biasa begitu kalau dibuka sekali itu biasanya ada rawan rawan rembesan teman-teman Oke itu saat ini admin semoga bermanfaat jadi fungsi daripada pelumas ini teman-teman tentu saja untuk penggerak piston penggerak piston disitu kan tekanan angin itu dibalut pakai dibalut dihasilkan oleh itu tuh oleh seal seal piston nanti terlihat teman-teman tuh nah ini di pistolnya itu yang hitam itu seal pistonnya terbuat dari karet jadi pada saat mesin beroperasi dan panas biasanya pelumas akan turun dan melumasi itu melewati setang piston dulu nanti akan masuk ke piston sana ada lubang polipol juga disana nanti oke teman-teman itulah penjelasan singkat dari admin semoga mudah dipahami ya ini baut 4 ini baut L bawaannya baut L jadi hati-hati teman-teman jangan pernah buka baut L ini 4 ini selain untuk perawatan sumbu ya tidak disarankan karena rawan bocor teman-teman kalau udah bocor berbahaya berbahaya dampaknya bisa kena seal piston cepat robek ini teman-teman dimiringkan udah terpasang bagian bot 4 seringkali kalau admin bongkar itu biasanya rembes teman-teman kadang kita bantuin di lem juga pokoknya jangan sampai lah hati-hati lah kalau sumbu masih bagus jangan sampai bongkar-bongkar baut tempat itu ya teman-teman kita bersihkan dulu bagian silinder isikan dari kotoran-kotorannya menempel di dalam hidupku coba 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 oke teman-teman kita proses permasanganこれ ngapakah perpisahan di dalam cintaku dikasih grass lagi bang ini udah tempur tiga hari nih tiga hari, eh empat hari apa ya oh iya tiga hari, lupa nih 16 18, 19, oh iya berarti tiga hari kalau kau suka hati tepuk tangan tiga hari tiga hari tiga hari iya 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 Mengapa engkau datang tuh? Oke, lagi nunggu buat ngambil grass-nya teman-teman Wajib sekali bagian ger itu harus di rumah sih teman-teman pakai grass Supaya tidak cepat aus, tidak cepat rontok Kenapa kau kepisahkan? Selamatkanlah dia yang pergi dalam tugas Tugas apa ini teman-teman? Suka lindungilah oh diriku yang ditinggalkan Yang kelahiran tahun 90 atau 80 suaranya mana? Ampun eh, ketuaan udah nggak ada Zaman banget lama orang main kolesinya, akhirnya main koleskip Panggal loh ya Main panggal ya Tahun berah lahir? Tahun berah lahir? Tahun berah lahir? Tahun 80-an 80-an sekian Wah, 180-an lagi Tidak ada di sini Tidak ada di sini Tidak ada di sini Main koleskip Main panggal Layangan Yang nggak pernah mati ya Layangan Kalai Anak layangan Ini Teh Kita yang impenskan Sambil bercerita teman-teman Biar nggak bosan ya yang punya cerita silahkan dikomentar aja tinggalkan di kolom komentar barangkali bisa menghibur teman-teman yang lain yang lagi galau tapi anggernya pepanasan bener pak anggernya kasep hari kepanasan hari kepanasan hari kepanasan kasep kasepak iya setiap insan punya pengalaman berbeda dan sangat menarik diambil pelajarannya pengalaman yang tidak bisa dibeli dengan uang jaman saya membeli layangan masih 50 perek 50-100 sampai yang paling bagus 300-500 gitu ya paling bagus salawai iya bahasa sama ngalaman salawai gambar manuku kudang tapi nangmuli juga nangmulung beda nyakhan nangmulung nyakhan nangmulung ya karena nangmulung mah lebih bagus bagus gitu setelannya ya yang ikat-ikatnya ikat sayap yang lebih bagus gitu ketimbangnya kita sore kan masuk gideg gitu kan pulang kurutik pulang lang layangan dikodeng dikodeng yang mencucuk yang mencucuk yang mencucuk yang mencucuk Ya 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 Kedua sekaya bangbungan tuh ya kebon cucuk tuh ya Eh entah bener Nah gue sama Mak gue rebet kan dia Mereka bisa anu dijaitnya udah ya Bener ngalaman sama Putri malu Kisahin nahunday putri malu ya Akhirnya putri malu rahut ya Perasaan tuh serahin Aduh ngegambuain Tangan kena gelasan ya daya Gelasan Iya cangklong Paling bagus cangklong teh Paling bagus hargana mahal cangklong Gila 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton